di channel atlm indonesia channel yang membahas tentang ilmu-ilmu di bidang laboratorium medik bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin jadi materi saat ini yang kita bahas mengenai hematologi tentang indeks eritroksid yaitu nilai rata-rata eritroksid yang mana ini biasanya dipakai untuk menilai jenis-jenis anemia Oke kita langsung saja membahas materi indeks eritrosid indeks eritrosid adalah gambaran eritrosid berupa indeks volume volume indeks indeks warna color indeks dan indeks saturasi saturasi indeks dinyatakan dalam satuan tertentu untuk menentukan jenis kelainan atau anemia indeks eritrosid merupakan batasan untuk ukuran dan isi hemoglobin eritrosid istilah lain untuk indeks eritrosid adalah indeks korpus ular Oke lanjut lagi indeks eritrosid indeks eritrosid terdiri atas pertama volume atau ukuran eritrosid disini biasanya dipakai istilah namanya MCV main corpus ular volume atau volume eritrosid rata-rata dalam bahasa Indonesia biasanya fair fair di fair ini biasanya di dalam soal-soal uji kompetensi ditulis fair bukan MCV kadang-kadang yang membingungkan bagi TLM apa itu fair ternyata fair itu adalah MCV kemudian yang kedua berat eritrosid mch men corpus ular hemoglobin atau hemoglobin eritrosid rata-rata ini biasa dibuat dengan hair dan yang ketiga konsentrasi hemoglobin itu MCHC di main corpus ular hemoglobin concentration atau kadar hemoglobin eritrosid rata-rata jadi ini karena diawak di awal tadi fair yang kedua hair nih V hair jadi konsentrasi hemoglobin rata-rata eritrosid rata-rata dan yang ketiga ada perbedaan ukuran rdw red blue cell distribution weight atau luas distribusi eritrosid jadi tadi disini melihat perbedaan ukuran ada yang ukurannya kecil sedang besar dari disini kita bisa melihat komogenitasnya apa namanya eritrosid tapi di rdw ini biasanya ditemukan pada alat hematologi analyzer oke lanjut lagi kita bahas satu persatu dimulai dengan main corpus ular volume MCV MCV ini menyatakan volume rata-rata dari sebuah eritrosid atau fair untuk mencari MCV ini harus diketahui nilai hematokrit 1 dan jumlah eritrosid per mm kubik darah jadi eritrosidnya ini dalam bentuk juta diubah menjadi pangkat misalnya 3.600.000 diubah menjadi 3,6 juta nilai normalnya 80-94 PEMTOLITER nah ini rumusnya MCV sama dengan hematokrit dibagi eritrosid dikali 10 PEMTOLITER maka akan didapatkan titik titik PEMTOLITER dan ingat disini eritrosid diubah menjadi notasi ilmiah pangkat 6 4,6, 5,5, 4,0 bukan dalam bentuk juta 4 juta 4 titik 0,0,0,0,0,0,0 nya 6 biji bukan itu nah satuan lain dalam mikron kubik satuan lama tapi satuan yang dipakai saat ini adalah PEMTOLITER dan ini sudah sinkron dengan alat hematologi analiser berguna untuk menentukan jenis anemia berdasarkan ukuran ada ukurannya kecil ukuran sedang ukuran besar karena ini menyangkut apa? volume kalau volume berarti ukuran lanjut lagi MCV indeks anemia dari volume ini adalah 1 anemia makrositer atau anemia makrositik MCV lebih dari 94 PEMTOLITER sementara anemia normositer itu MCV antara 80 sampai dengan 94 PEMTOLITER anemia mikrositik MCV kurang dari 80 PEMTOLITER jadi dari kita bisa melihat dari 3 kriteria ini makro itu selnya besar normal itu sedang atau normal mikro itu ukurannya kecil jadi disini akan kita ketahui besar, sedang, dan kecil ukurannya berdasarkan MCV lalu makna klinisnya apa? penurunan nilai itu terjadi pada anemia mikrositik anemia defisiensi besi malignansi artritis reumatoid hemoglobinopathy salasemia anemia sel sabit hemoglobin C keracunan timbal dan radiasi itu hal-hal klinis itu hal-hal klinis yang menyebabkan MCV turun nilainya nah lawannya adalah peningkatan nilai itu pada anemia makrositik anemia aplastik anemia hemolitik anemia pernesiosa penyakit hati kronis hipotiroid bismamixidema pengaruh obat defisiensi vitamin B12 antikonpulsan dan antimetabolik ini naik kalau melihat dari yang warna merah tadi merah ini dia mungkin cenderung ke micro ter sementara ke warna hijau ini makro kita melihat dari penurunan dan peningkatan dalam makna klinis untuk volume eritrosi lanjut lagi kita ke anemia woke up MCV nah MCV ini karena tadi dibagi tiga maka di tabel ini menjadi tiga mikrositik normositik makrositik jadi merah warna biru warna hijau dan merah kurang dari 80 80 sampai 94 di atas 94 itu kita bisa melihat di bawah bawahnya itu masing-masing kelainan jenis anemia anemia kurang besi kronik infeksius infeksi kronis talasemia hemoglobinopathy hemoglobinopathy anemia sidroblast kalau di normo itu yang normal normal itu penyakit kronis erida di awal-awal kurang jat besi kemudian di hemoglobinopathy juga sama primary marrow disorder kombin deficiensi increase destruction nah ini hal-hal yang pada normositik kemudian kita ke makrositik megaloblastik anemia anemia yang selanjutnya besar dan asam polat liver disease gangguan hati atau penyakit hati pada fasus alkohol hemoglobinopathy metabolic disorder moral disorder increase destruction jadi mirip-mirip jadi kalau kita bisa melihat disini normositik ini ada ketemu nanti di mikrositik tapi ada juga ketemu di makrositik lanjut lagi kita ke selanjutnya men korpuskular hemoglobin mch apa saja sih mch ini menyatakan banyaknya hemoglobin dalam eritrosit rata-rata jadi rata-rata satu biji eritrosit itu berapa sih hemoglobinnya nah inilah ukurannya dari mch biasa disingkat dengan her untuk mencari mcp mch ini harus diketahui apa nilai hemoglobin dan eritrosit kita di hematokrit sekarang hemoglobin penggantinya eritrosit eritrositnya dalam juta juga juta notas notas apa namanya notasi ilmiah per milimeter kubik darah nilai normalnya 28 sampai 32 picogram rumusnya kita bisa melihat sini mch sama dengan hemoglobin dibagi eritrosit dikali 10 picogram maka akan didapatkan nanti kadarnya titik picogram gunanya apa sih menentukan jenis anemia berdasarkan warna jadi warna ini jadi volume mcv mch warna warnanya mulai dari pucat normal merah nanti 3 kata teriainya untuk jelasnya kita bisa lihat selanjutnya selanjutkan indeks anemia pada warna ini yaitu 1 anemia hyperchrome hyper itu berarti lebih warnanya lebih mch lebih dari 32 picogram kemudian anemia normochrome mch antara 28 sampai 32 picogram sementara anemia hipochrome mch kurang dari 28 picogram kita bisa lihat di sini mulai dari yang pucat normal hingga merah merah yang hyper normal itu normal hipo ini yang pucat makna klinisnya peningkatan nilai itu pada anemia makrositik normochromic atau spero sitopsis sedangkan penurunan sedangkan pada peningkatan nilai anemia mikrositik normochrome atau anemia mikrositik hipochrome jadi ini keliru yang di atas itu peningkatan sebenarnya penurunan peningkatan kalau di bawah yang penurunan kenapa keliru jadi ini kalau mikrositik itu akan pucat kalau makrositik akan merah terutama pada kasus sperosit sperosit itu selnya terlihat merah berarti dia peningkatan jadi yang merah ini peningkatan nilai sedangkan yang di bawah itu adalah penurunan nilai anemia mikrositik normochrome atau anemia mikrositik hipochrome yang mana anemia mikrositik hipochrome pada yang warna biru itu itu pada kondisi anemia kurang jat besi anemia kurang jat besi oke lanjut lagi main corpuscular hemoglobin concentration atau mchc apa saja sih mengenai mchc ini mchc ini menyatakan banyaknya kadar hemoglobin yang didapat dalam eritrosit rata-rata jadi hemoglobin itu berapa di dalam satu biji eritrosit rata-rata dalam bahasa indonesianya keher yang tadi fer her ini keher untuk mencari mchc ini harus diketahui nilai hemoglobin dan hematokrit hemoglobin dan hematokrit yang tadi pakai eritrosit sekarang pakai hemoglobin dengan hematokrit nilai normalnya 32 32 sampai dengan 36 gram per dl rumusnya nah ini rumusnya menggunakan persen hemoglobin dibagi hematokrit kali 100% sama dengan gram per dl hemoglobin hemoglobin itu satuannya gram per dl hematokrit satuannya persen jadi persen dengan 100% maka hilang persennya karena saling membagi tinggal satuan gram per dl gunanya untuk mengetahui anemia berdasarkan saturasi saturasi itu banyaknya itu banyaknya saturation penurunan nilai mchc dijumpai pada anemia hipokromik defisiensi zat besi serta talasemia ini dia ditemukan penurunan pada anemia hipokromik ini nanti anemia pucat anemia kurang zat besi ini juga anemia hipokromik serta talasemia lanjut lagi anemia berdasarkan indeks eritrosit nah hasil perhitungan mcp dan mch dapat digunakan sebagai indeks atau jenis anemia anemia berdasarkan metropologi ada anemia mikrositik hipokrom ada anemia normositik normokrom kemudian ada anemia mikrositik normokrom dan anemia makrositik normokrom dia ada empat ini berdasarkan morforgi nah kita bisa melihat kalau kita silangkan itu ada hipo hiperkrom normokrom hipokrom disilangkan dengan makrosit normosit dan mikrosit lalu kita akan mendapatkan kombinasi kombinasi pertama hiperkrom dengan makrosit namanya anemia makrositik makrositik hiperkrom kombinasi keduanya normokrom dengan makrosit kombinasi ketiga hipokrom dengan makrosit kemudian lanjut lagi kombinasi hiperkrom dengan normosit normosit dengan normosit normokromik hipokromik dengan normosit dan terakhir hiperkrom dengan mikrosit normokrom dengan mikrosit hipokrom dengan mikrosit nah yang paling banyak kejadian itu adalah di yang gunanya itu makrosit hiperkrom normosit normokrom mikrosit hipokrom lanjut lagi indeks lainnya nah indeks lainnya itu adalah yang biasa dinilai ini berdasarkan antara yang diukur dengan yang normal itu adalah pertama volume indeks volume indeks itu adalah hematokrit didapat dibagi hematokrit normal dibagi dengan eritrosit didapat dibagi eritrosit normal dibagi berbagi mungkin dalam dalam matematika ini akan tinggal di putar saja di sekali silang maka akan lebih mudah daripada bagi bagi sudah dibagi dibagi lagi nah color indeks itu menggunakan hemoglobin didapat dibagi hemoglobin normal dibagi eritrosit normal sementara saturasi indeks hemoglobin didapat dibagi hemoglobin normal dibagi hematokrit normal yang mana ketiga-tiganya indeks ini memiliki nilai normal 0,9 sampai dengan 1,1 bila kurang itu di bawah 0,9 apabila normal 0,9 sampai 1,1 apabila lebih di atas 1,1 lanjut lagi red blood cell distribution wide rdw ini biasanya di ada di hematology analyzer rdw adalah perbedaan ukuran luas dari eritrosit rdw adalah pengukuran luas kurpa distribusi ukuran pada histogram misalnya pada hematologi analyzer nilai rdw dapat diketahui dari hasil pemeriksaan darah lengkap full blood count atau FBC atau CBC dengan hematologi analyzer nilai rdw berguna untuk memperkirakan terjadinya anemia dini sebelum nilai MCP berubah dan sebelum terjadi tanda dan ngejala jadi melihat dulu dari rdw distribusinya apabila distribusinya agak-agak lain dia akan dideteksi selnya bervariasi atau homogen mungkin besar-besar semuanya sedang-sedang semuanya kecil-kecil semuanya atau ketiga-tiganya anda ini akan ketahuan sebelum MCP nya diketahui kalau di kalau sudah MCP diketahui nanti ada yang ukurannya besar saja kecil saja atau sedang saja ini sudah ke MCP dan sebelum terjadi tanda dan ngejala belum ada ngejala masih permulaan seorang itu dikatakan anemia belum dia rdw sama dengan sdrbc dibagi mcp dikali 100% maka didapatkan persen kita lanjut lagi disini rdw rdw itu normal pada populasinya bila uniform artinya populasinya komogen apabila dia tinggi populasinya double beda rdw jika meningkat diperkirakan didapatkan ukuran bervariasi dari rbc normalnya rdw 11 sampai dengan 15 jadi normalnya 11-15 12 apabila dia lebih dari 15 nanti tidak homogen peningkatan nilai rdw dapat dijumpai pada anemia defisiensi zat besi asam polat vitamin b12 anemia hemolitik dan anemia sel sabi jadi nanti kasus-kasus ini nanti gangguan atau kelainan pada rdw karena apa sel-selnya tidak uniform tidak homogen ukurannya beda-beda nah ini soal perhitungan bagi teman-teman yang ingin menghitung pemeriksaan laboratorium didapatkan data sebagai berikut hemoglobin 9 gram per dl eritroopsi 3,1 juta sel per mm kubik darah hematokrit 28% nilai normal hemoglobin 15 gram per dl eritroopsi 5 juta dan hematokrit 45% nah jadi teman-teman atl indonesia coba ambil kertas kemudian kerjakan soal berikut ini pertanyaan pertama hitung mcp mch dan mchc milik pasien pertanyaan pertama pertanyaan kedua hitung volume index color index color index dan saturation index pasien ini tadi yang saling bagi membagi yang ketiga sebutkan jenis anemia pasien anemia apa dia itu jelaskan nanti dari berdasarkan mcp mch jadi kita bisa melihat itu anemia apakah nanti anemia normokromic normositik mikrositik hipokrom atau anemia jenis lain nah kita bisa melihat disitu oke lanjut kita ke analisis kasus pendekatan asumsi estimasi perkiraan jadi disini pertanyaannya bolehkah hasil hematokrit dan rbc dipakai hemoglobin perkalian atau pembagian tiga kali tiga bagi tiga kira-kira mana kira-kira yang ini cocok ini bolehkah nah kita lihat disini pertama hemoglobin sama dengan hematokrit dibagi tiga misalnya hematokrit 45 maka hb-nya 45 dibagi tiga 15 gram per dl wah enak dong hematokritnya 45 hb-nya berapa 15 mungkinkah seperti itu yang kedua eritrosit sama dengan hemoglobin dibagi tiga misalnya hemoglobinnya 12 maka eritrosit 12 bagi tiga didapatkan 4 juta wah enak dong kalau seperti itu nah kita bisa melihat disini dulu jangan dipakai cara ini tetapi hanya untuk estimasi saja jadi jangan dipakai tapi gunakan saja sebagai estimasi perkiraan terdekat nah apabila kita menggunakan yang di atas tadi yang warna merah dan warna biru maka hitung mcb mch dan mcac akan didapatkan selalu hasil apa anemia normositik normokrom hb mengukur hb saja kemudian hb bagi tiga hematokrit tadi jadi hb bagi tiga eritrosit hb kali tiga hematokrit lalu dimasukkan kerumus mcp mch mch maka anemianya normositik normokrom nah kita bisa melihat di warna merah itu ada berbeda berbeda pada saat mengukur hematologi analaser kemudian warna biru warna hijau dan warna apa namanya ungu ini beda yang pertama hemoglobinnya 11,4 apakah 11,4 dibagi tiga itu sama dengan 3,68 tidak apakah 11,4 itu dikali tiga sama dengan 34,8 beda kemudian hb nya yang warna biru 10,9 dibagi tiga apakah 3,57 ya beda kemudian 10,9 dikali tiga apakah 37,1 tidak nah seperti itu jadi beda yang keempat lagi hb nya 10,9 dibagi tiga 4,016 atau dikali tiga 31,0 atau yang keempat 10,9 dibagi tiga 3,57 atau 10,9 dikali tiga 37,1 beda kan jauh kalau 10,9 itu kita bulatkan 11 11 kali tiga berapa 33 kan beda hematokris 37,1 jadi disini penggunaan ini hanya sebagai estimasi pendekatan saja asumsi supaya sudah agak sudah benarkah kita melakukan pemeriksaan kalau jauh sekali stream misalnya ini tadi kan 10,9 yang dibunatkan jadi 11 yang paling bawah warna warna ungu setelah kita kali tiga ternyata keluarnya kan 33 disitu 37,1 nah yang salah itu apabila nanti 42 atau 45 hematokritnya nah itu yang yang jauh nah itulah yang gunanya kita melakukan tapi namanya apa asumsi estimasi supaya oh dekat saja jauh oh berarti ini kesalahan dari apa namanya penghitungan dari alat alatnya mungkin yang gangguan itu kira-kira kenapa kita harus melakukan apa namanya estimasi lanjut lagi kita terakhir ada kasus lagi ketidaksesuaian RBC terhadap hemoglobin dan hematokrit nah kita bisa melihat di warna putih hasil printout hematokrit hemoglobin hemoglobin 11,0 apabila 11 dibagi 3 berapa 11 bagi 3 kurang lebih dapatnya 3,8 3,9 juta sedangkan disini RBC nya 5,11 jauh nih kalau 5,11 dikali 3 berarti HB nya 15 kenapa kemudian hematokrit 11,0 dikali 3 berapa 33 kenapa ini 36,9 nah ini kan ketidaksesuaian jadi ini bukanlah sebuah masalah tapi memang ini adalah kasusnya bisa dilihat dengan cara melihat adanya apa plek hematologian laser tanda plus itu meningkat warna merah tanda minus itu menurun warna biru nah disini kita ambil datanya bagaimana MCP nya MCP nya 72,2 MCH nya berapa 21,5 jadi apa kalau kita melihat MCP rendah MCH rendah berarti kita melihat apa sel nya itu kecil-kecil pucat sel nya kecil-kecil dan pucat tapi jumlahnya banyak kenapa jumlahnya banyak kita melihat dari RBC nya yang tinggi RBC tinggi tapi pucat-pucat dan kecil-kecil nah seperti itu tadi kita melihat untuk itu karena tidak sama kalau kita melihat paka estimasi AB bagi 3 akan beda 11 bagi 3 3,66 yang tadi kita tadi kemudian hematologi bagi 9 itu sama dengan RBC 36,9 bagi 6 4,1 kan beda ini sedangkan di RBC nya 5,11 yang estimasi nah untuk jelasnya seperti ini tidak boleh teman-teman melakukan apa namanya mempunyai sebuah alat ini benar atau salah atau tidak benar alat ini jadi kita harus membuat hapusan darah dulu membuat hapusan darah setelah itu lihat di lapang pandang ternyata setelah di lapang pandang sel RBC nya kecil-kecil kecil-kecil jumlahnya normal banyak lah normal pucat karena kurang HP per selnya jadi disitu di gambaran di yang selnya itu hanya bulat-bulat saja dan kosong selnya tidak merah-merah tapi cuma member-memberannya saja di dalamnya kosong yang pucat lah sel dominan itu akan ditemukan apa mikrosit sel yang kecil-kecil mikrosit dan juga disitu ada sel angkosi jadi kalau kita menyimpulkan apa jumlah selnya banyak tapi kecil dan tiap sel sedikit HB sedikit HB jadi kita bisa mau memprekma asumsikan apa pucat kecil-kecil anggaplah sebuah ruangan kamar itu isinya anak-anak anak-anak kecil-kecil dia pucat kalau misalnya orang dewasa misalnya orang-orang dewasa itu normal tidak usah banyak-banyak untuk memenuhkan sebuah kamar nah seperti itu kalau orang yang gemuk besar-besar itu mungkin yang makrosit besar nanti jadi beda nanti ini jadi kalau kita melihat asumsinya seperti itu sih jadi kesimpulannya ini ketidaksesuaian tapi dengan dikoreksi pakai hapusan ternyata memang ketidaksesuaian ini benar karena ditemukan selnya ukurannya kecil-kecil dan pucat oke itu saja kita bahas mengenai MCV MCH dan MCHC lengkap dengan tadi kasus jadi sebagai akhir paparan ini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa MCV itu ukuran sel besar kecil sedang MCH itu warna sel eritrosit mulai dari warna pucat warna normal dan warnanya merah di ketiga keduanya ini dikombinasikan terbentuklah indeks anemia anemia mikrosit makrosit hormosit anemia hipokrom hiperkrom dan normokrom kombinasi anemia mikrositik hipokrom nah itu kira-kira seperti itu jadi jangan lupa teman-teman sebagai penutup jangan lupa subscribe pada channel ini ini kemudian like apabila suka kemudian unlike bila tidak suka dan beri komentar di kolom komentar apabila ingin memberikan komen dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan update-update terbaru ilmu-ilmu seputar laboratorium medik yang terjadi baik praktikal atau sipannya teoretikal dalam bentuk namanya paparan keilmuan atau study kasus dari saya oke dari manjarmasin saya mohon pamit eh moga-moga saja teman-teman atlm tambah pintar tambah cerdas berilmu dan mantap dalam melakukan pelayanan di laboratorium medik sampai jumpa bye